Halo semuanya, apa kabar teman-teman Sinal Saham? Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya Di video kali ini kita hadir lagi menyapa teman-teman semuanya Dan ini adalah aneh bisa teknikal untuk BBNI ya teman-teman ya BBNI kita bisa melihat di sini secara trend, trend panjang ya Dia masih sangat downtrend, cuma kita bisa mengambil satu garis di sini Ini adalah berhasil membentuk area, kalau kita hubungkan di sini ya teman-teman ya Trendline, di sini kurang lebihnya seperti ini teman-teman Dan kalau kita pakai dengan indikator misalnya Moving Average Pada tanggal 27 ya teman-teman ya Pada tanggal 27 ini, Maret Ada muncul sinyal buy dari parabolik SAR Ya teman-teman bisa lihat Ada sinyal buy pada tanggal 27 Maret 2020 Jadi indikator SAR ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada kemungkinan harga akan ternaik ya Seperti itu Dan benar, sejak tanggal 27 terjadi kenaikan ya Sampai tertingginya ada di 4650 ya teman-teman ya 4650 Kemudian kita coba cek menggunakan Moving Average Teman-teman ya Moving Average nya kita menggunakan priori 20 hari Dan EMA ya EMA Kita ganti Ke periode 10 hari ya teman-teman ya Oke, seperti ini hasilnya Jadi Pada perdagangan terakhir tanggal 9 April Close di 3.990 ya teman-teman ya Moving Average nya Ada di Berapa tuh Ini close di 3.990 Moving Average ada di 4.056 Dan EMA EMA Exponential Ada di 4.041 Artinya close Close nya itu Masih Di bawah Kedua Moving Average ya teman-teman ya Seperti itu Jadi kesimpulannya Untuk Moving Apa namanya Untuk BBNI ini sih Kalau dari Pandangan Moving Average ya Ini masih di bawah harga ya Kita mungkin nanti bisa menunggu Apabila dia mampu close di atas Moving Average nya Itu yang pertama ya teman-teman ya Kalau kita mau spekulasi buy Ya seperti itu Tapi kita Tidak menyarankan Ini sekali lagi Disclaimer on ya teman-teman ya Tidak ada Kewajiban apapun Teman-teman untuk Ikut ambil bagian Dalam transaksi di BBNI ini Kemudian kalau kita Pakai Untuk Hitung dengan Fibonacci Retracement Di sini teman-teman ya Kita mundur ke bawah Seperti ini Tarik seperti ini Teman-teman Kita paskan dulu ya Kurang lebih Seperti ini Ya kurang lebihnya Seperti ini Benar sekali Pada tanggal 27 Ada Sinyal buy Dari Para bolik sar Kemudian dia Tertahan ya Tertahan ya teman-teman ya Tertahan di Fibon 618 Kemudian dia turun Turun menyentuh Di 382 Kemudian dia mencoba Naik kembali Dengan tekanan yang Yang lumayan ya Sehingga dia mampu Menembus 618 Break ya Break dari 618 Di tanggal 6 April Ya 6 April Kemudian dia Sampai sentuh Di Atas Berapa Atas Di atas 618 ya teman-teman ya Pada tanggal ini Dia Tertinggi di 4650 Kemudian dia Terjadi Retracement Kembali ya Terjadi Retest Ini retestnya Mencoba Tes kembali Area-area yang mungkin Ini adalah Area-area support Teman-teman Ya Nah untuk Perdagangan besok ya Perdagangan yang akan datang Mungkin dia juga nanti Masih Mencoba ini Atau mungkin dia malah Membala di mantul Seperti itu ya teman-teman Kalau Kita melihat dari Sisi teknikal Untuk BBNI ini Tapi ya itu tadi Sekali lagi Ini adalah Bukan rekomendasi Ya Sekali lagi Bukan rekomendasi Untuk Entry Di Saham BBNI Ini adalah semata-mata Hanya untuk analisa Pribadi saya Yang mungkin kita bisa share Ataupun Berbagi Berbagi Belajar ya teman-teman ya Tapi tidak ada Kewajiban apapun Teman-teman untuk Ikut ambil bagian Seandainya Ada Teman-teman yang ikut Entry Misalnya pun Segala risiko Transaksi Maupun Kerugian Yang ini Nanti teman-teman yang sendiri Yang bisa Mengambil resikonya ya teman-teman ya Atau mungkin Seperti ini teman-teman Ini kan kalau kita panjangkan ya Garis yang Trendline ini ke sana Kita panjangkan Mungkin dia juga nanti akan Bergerak Bergerak seperti ini Ya Kalau dia masih terjaga di atas Di atas Trendline ini Ya mungkin Ya mungkin Dia masih BBNI masih Bisa katakan Aman ya teman-teman ya Kalau Dengan catatan Teman-teman sudah bisa Ambil di harga bawah ya Misalnya di harga Kisaran 336 ya 3360 Misalnya Ya itu bisa Hold terlebih dahulu Tapi kalau dia Breakdown Kesini ya Waspada juga ya teman-teman ya Karena apa Secara jangka Panjang BBNI masih downtrend Seperti itu ya teman-teman ya Ini kan hanya Teknikal rebound aja Dan kalau kita bisa Lihat disini Garis yang atas Resistennya ya Mungkin di area-area sini Teman-teman Kita bisa Gambar aja disini Ya Misalnya kita hubungkan Disini ya Nah Oh Sebentar Nah 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 Gitu ya teman-teman ya Jadi Ruang gerak untuk BBNI Ya di area-area sini Jedak-jeduk Jedak-jeduk ya Untuk kedepannya mungkin ya Atau mungkin Kalau dia bisa membal Di atas Di atas Berapa tuh ini Ya di atas Highnya di atas 4650 Ada peluang Kesempatan BBNI Untuk Melanjutkan ke utaranya Tapi kalau tidak Di atas ini ya Ya masih di area-area range itu Seperti itu Kita lihat jangka panjangnya Teman-teman Trend yang agak Sedikit longgar Lihat teman-teman ya Ya Ini dia BBNI Semuanya terjaga Harga terjaga Di bawah 2 moving average ya Ini kan mau mencoba Ceritanya tuh Mau mencoba Harga Mencoba naik Di atas Moving average nya Tapi disini Sedang berjuang keras ya Berjuang keras Dengan penuh energi Kekuatan ya Belum berhasil Jadi belum ada sinyal Yang lebih Lebih Mantap ya Untuk kita bisa Ender Seperti itu Tapi secara Analisa yang lainnya Ataupun indikator-indikator yang lainnya Misalnya Para boliksar ya Malah dia sudah memberikan Sinyal by Sejak tanggal 27 Maret Seperti itu Jadi tidak ada Indikator yang Sempurna ya teman-teman Ini kan hanya sekedar Perhitungan ya Perhitungan matematis Formula-formula Berdasarkan angka Yang sudah Terjadi Terhimpun Berdasarkan harga Price action Di masa lalunya Seperti itu Jadi kita Sebagai Sebagai Trader Yang masih belajar Terus belajar Kita hanya bisa Memanfaatkan Kesempatan seperti ini Untuk terus belajar Mengupgrade Skill yang Mungkin kita bisa Bisa miliki Nantinya ya teman-teman Atau kita menambah terus Dan intinya belajar Seperti itu Memang berisiko Berisiko sekali Untuk masuk saat ini ya BBNI Yang jelas Ini yang untuk trading Jangka pendek Analisanya Seperti itu Pergerakan ke depan Dalam beberapa hari Perdagangan yang akan datang Atau satu minggu ke depan ya Teman-teman ya Jadi sekali lagi Disclaimer on Untuk seluruh isi konten video ini Semoga Apa yang kita sampaikan Bisa menambah kemanfaatan Untuk teman-teman semuanya Thank you Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax